Seseorang bila ingin sukses memimpin sebuah lembaga pendidikan, memimpin pemerintahan, apapun tingkatannya kepemimpinan, minimal harus punya lima tingkatan kecerdasan. Pertama harus punya kecerdasan intelektual, ini harus jalan. Dua punya kecerdasan spiritual, tiga punya kecerdasan intuitif, empat punya kecerdasan emosional. Tapi seorang pemimpin tidak boleh ngamuan, harus sabar, ngayomi, mikul duur, pendem jiru, basai parto. Lima, saya sisipkan, seorang pemimpin harus punya kecerdasan komunikasi. Sebagaimana pesan Al-Quran? Sebelum ke pesan Al-Quran, sudah jelas ya, lima yang disebutkan oleh Gus Ali, insya Allah, itu ada semua pada calon presiden nomor 01. Kalian bisa teliti, apalagi tidak ngamuan. Ya, luar biasa apa yang beliau sampaikan ini. Kita lanjutkan teman-teman ya. Beliau ibu lukasir di dalam tafsirnya, silahkan dicek. Dalam menafsirkan ayat ini, surat Luqman ayat 16 atau 18 ini. Bila Anda berbicara dengan orang, tataplah wajahnya. Jangan sekali-kali membuang wajahmu, tetkala kamu berbicara dengan orang. Tataplah wajahnya. Perlakukan dengan baik dan sopan lawan bicaramu, agar tercipta komunikasi yang baik antara dirimu dengan orang tersebut. Maaf, Bukowibah. Pakar-pakar dunia komunikasi belum berbicara komunikasi. Al-Quran sudah mengajarkan komunikasi. Wala tuso'ir khadda kalin nasiq. Wala tamzifil arti marokha. Inna wala yuhibbukullah mukhtalim fakhur. Understand? Understand? Mudah-mudahan berdekat, bisa dilanjut. Yang kedua, pentingnya bicara sanat keilmuan. Jadi kiai wahab turham ini, sukses bukan ketepatan dan kebetulan. Tapi ada sebuah kekuatan tersendiri, karena beliau punya sanat keilmuan yang sambung dengan beliau Rasulullah s.a.w. Ini kalau tak terangkan satu-satu seperti Pak Syed Akhil. Khawatir saya yang jiplak, enggak? Jadi kiai wahab turhami kemurid langsung beliau khadda tutus saya kiai Haji Muhammad Asim As-Sari. Beliau kiai Haji Muhammad Asim As-Sari, murid dari beliau Muhammad Khulil bin Abdul Latif Al-Bangkar Al-Hani Madura. Naik sampai Imam Nawawi Al-Bendin. Naik sampai, insyaAllah, Syekh Zaini Daklan Mekah. Ini guru-gurunya Syekh Zaini Daklan Mekah saya apal ini. Sebagaimana beberapa hari yang lalu saya didatangi beberapa wartawan tanya hal yang penting. Gus, mengapa akhir-akhir ini banyak orang terpapar radikalisme dan intoleran? Kupul saya mau tak ireng nanti, tidak? Mas, kalau sambil berbicara tentang radikalisme dan intoleran, itu ada dua hal yang melatar belakangi orang-orang yang radikal dan intoleran. Satu, karena mereka berguru pada orang yang sanat keilmuannya tidak jelas. Sehingga dikuruni ilmuannya tidak jelas. Dutuk iai tapi dukun. Dutuk iai tapi tukang sulap. Jadi sehingga dikuruni sanat keilmuannya tidak jelas. InsyaAllah kalau kadhija ini sanat keilmuannya sambung ke Mbah Asim. Sambung ke Syekhina Khulil. Sambung ke Nawawi Al-Bendin. Sambung kepada Rasulullah SAW. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Yang kedua, mereka belajar agama sepotong-potong. Tidak pernah ngajib Bapak Toharo, langsung Bapak Burjihad. Tidak dikitapi gambarin macan. Kereng, mas pokok, selain dirinya dan kelompoknya dianggap sesat. Selain dirinya dan kelompoknya dianggap salah jalan. InsyaAllah halal darahnya dan halal hartanya. Allahumma sallallahu ala muhammad. Saya ingat, apa yang didahukan seorang ulama besar pada zawannya, Imam Sufyan Ibn Uyayna. Guru dari beliau, Syekh Ahmad bin Kambal. Terutama dalam bidang hadis. Dalam mengenang jasa ulama, jasa orang soleh. Beliau punya satu semboyan. Indah dikiris sholihin tan zilurahmah. Pada menyebut nama-nama orang soleh, turunlah rahmat. Selang begitu lama, diperkuat oleh seorang ulama besar pada zawannya, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi jaraknya Imam Sufyan Ibn Uyayna sama Imam Ghazali itu jauh. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Ulama-ulama dulu saling melengkapi. Bukan saling menjatuhkan seperti sekarang itu di Youtube, Iko nyerang, Iko nyerang, Iko nyerang, Iko. Jadi ulama-ulama dulu saling melengkapi. Menurut Imam Ghazali, tolong dicatat, bukaklah. Pada menyebut nama-nama orang soleh, turunlah rahmat. Bukan rahmatnya yang turun, tapi sebabnya rahmat yang turun. Awalnya rahmat adalah melaksanakan kebajikan. Awalnya melaksanakan kebajikan adalah mahabbatus sholihin. Allah mazali ala mu'mad. Bisa dilanjut? Saya sering sampaikan di beberapa kesempatan. Rata-rata ulama-ulama kiyai-iyai di Republik Tercinta ini, sanat keilmwanya bersumber dari dua ulama besar. Pertama bersumber dari beliau Al-Aribillah Al-Maburla Kiyai Yaji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkali Madura. Kedua kepada beliau Kiyai Soleh Darat, Semarang. Ini podo wali ini, podo dalam keilmwanya yang sangat luar biasa. Dalam suatu pertemuan khusus, kedua kiyai ini bertemu di salah satu hutan di Jawa Tengah. Ini sampai sholat asah hari ini mau ketinggalan, kesurupan. Surup, habis. Dauh, ya soleh. Anu, kikolil ini kikiton ini kalangan asar. Bakolil, dauh, sopan, gak usah susah. Waliu kan gak di susah. Gak di wadi, gak di susah. Apa waliu gak di wadi, gak di susah? Karena tauhiti benar. Sampai gak usah susah kehilangan sholat asar. Sampai cekal tanganku ini. Cek, dicekel, sawat no. Tutup, ngarepe kakbam ini kok. Nah, ini orang sih gak cerdas. Gak masuk akal. Sampai di Mekah itu masih jam sebelah siang. Karena selisih waktu antara Indonesia dan Mekah 4 jam. Masih bisa sholat dohor jamaah di Masjidil Kharom. Sholat asar jamaah di Masjidil Kharom. Berkat kramatib. Berkat kramatib. Afrika Utara itu Afrika Utara. Baca Al-Quran di Afrika Utara bisa dinikmati oleh Muwati Islam. Berkat majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau yang menciptakan alat ini wongkepet bisa memperpendek jarak. Apalagi Syekhuna Khulil bin Abdul Latif. Pertahui. Pertahui. Beliau Sultanul Awliya Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Beliau Sultanul Awliya Syekh Abil Khasan Asadili Ma'ab. Istiqomah sholat subrut jamaah di Masjidil Kharom. Dukanya di Masjidil Aqso. Samen mesti tanya. Naik apa Guzali? Maka saya jawab. Bagi kekasih-kekasih Allah. Diberi bonus. InsyaAllah oleh Allah mampu memperpendek jarak. Allah ma'asal Allah Muhammad. Kiyai-kiyai dulu yang ada di tanah Jawa ini. Rata-rata bisa beri. Jangankan Sunan Ambil. Murid-muridnya Sunan Ambil punya karomah yang sangat luar biasa. Tadkala suatu saat. Santri-santri Ambil mempersoalkan arah Giblat Masjid Ambil. Sunan Ambil cukup bisa namanggil Santi kesayangannya. Namanya Mbak Sunda Haji. Sonda Haji. Konco-konco muko rame takon pusi iblat Masjid Ambil. Tolong selesekno. Inggi kan Ceng Sunan. Mbak Sunda Haji kaya contongan itu. Kaya contongan. Di kelompoknya konco ini. Ditelok tembus ketok Ka'bah. Sehingga masjid-masjid dan musol landu tanah Jawa tiron-tiron. Imam mani dibolongi. Mbak menawa Allah Akbar bisa melihat Ka'bah. Ternyata Allah Akbar yang dilihat bebek lewat. Jadi bagi kekasih-kekasih Allah. Diberi kecerdasan di atas rata-rata. Dikasih mampu memperpendek jarak berkat istiqomanya. Di dalam mendekatan diri kepada Allah SWT. Allah SWT. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut Mbak Habibah? Jadi yang penting. Bagaimana santik-santik ya iwa Abdur kami bisa mewarisi. Sampai ini bisa mewarisi. Sisi kuduk nyonto tawa dui. Andap asore. Toto gromoi. Sebab gaono ilmu ku melok wong sing tak abur gaono. Sing sopani wang kebingin dia si ilmu sing pulau tirangno ini. Harus mengedepankan tawa du. Allah masalah ala muhammad. Allah masalah ala muhammad. Ini bisa didekati secara empiris. Tolong dengarkan ini. Saya itu punya beberapa teman yang sekarang di Jakarta. Profesor. Seperti Pak Ruduhan Haziri. Santrinya lima gila semua. Saya punya santri tamatan pondok saya di Kenongo. Bukan yang dilebor di Kenongo. Tapi sekarang punya santri 3500. Pelat ni mojo ibu. Pelat ni mojo. Ini ketul. Tapi diberi kemandian oleh Allah. Ini orang mengecelakaan diusap tak. Allah masalah ala muhammad. Malah saya punya santri dokter tulang. Itu tak temukan itu. Sudah angkat tangan. Sudah iya. Kalau ke rumah saya sekarang diguda oleh anak saya itu. Dipanggilkan ayam. Ini ayamnya dipotong. Cedak. Ayo. Asma'ono ini. Ngekos ini. Cedak. Ini setelah dipotong ayam. Seperti disoder itu. Jadi ayamnya seperti disoder. Dipakoni kalau anak saya. Oh. Biasma'i. Mau situ dok. Salah Allah Allah Muhammad. Salah Allah 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 Muhammad. Ar-Rahman. Lah saya ditanya lagi. Kok bisa gitu kesana ini? Anak ini bisa hebat ini. Polai gak tahu delok. Goyangannya dia bersik. Jadi meripati kebetulan tahun delok. Barang-barang. Yang karam. Sehingga dikai kelebihan oleh Allah. Kalau ada orang patah. Dikus. Allah 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 Muhammad. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan. Jadi ilmu yang berda dan manfaat. Jadi ngaji untuk khol. Gak perlu doa-dawa. Sehingga penting gulih. Hati sampe yang kholi uang. Sehingga penting dicontoh kelakuan yang dikholi. Mulai uang itu nek duwe prestasi dan amal soli dikholi. Apa? Karena ada yang patut diteladani. Nek duduk uang prestasi. Gak duwe. Seolah tinggalan apa-apa. Kaya apa dikholi. Masauna wang ngekholiku sini. Kasutut masauna. Kaya waktur kami dikholi. Karena punya prestasi. Banyak hal-hal yang patut dicontoh dan dilestarikan. Mudah-mudahan murid-murid ini barokah. Bukhofifay ini tambah moncer, tambah muka. Kirangan ini tadi nopo walaualam. Insya Allah. Singelamar keadaan ini. Insya Allah. Jadi itu Jakarta itu dibahas Bukhofifay. Salah satu survei bahwa Nek Kemin menang dari Presiden Indonesia. Kuduk gandeng toko dari Jamiyah Nato Tulama. Sing muncul jeneng kamu ya. Saya ditanya orang-orang yang ke rumah. Gus, saya sama Nterawang. Gila-gila Nek, Bapak ini nyalo na Presiden. Sopo wakili sing jodoh. Takwara, Raffi Ahmad. Karena Raffi Ahmad ini punya dukungan real dari, Insya Allah, anak-anak milenial. Tuh, mojur, mojur. Ini kok gak mau ngerti analisa. Mau ngerti paradigma. Tapi mojur. Cukup lembungan, anak-anak kan berobos. Itu pula duit wakil. Serius. Tahu semen Raffi Ahmad? Masya Allah. Bira ku kayu ini sedinoy biira kayu ini. Sepuluh bulan berapa bilian itu. Bayaran ini ku perlu kan otot. Mulai reng pen terbeda guruna. Reng mojur tada gurunya. Ini kabin terbohongi. Tapi mojur. Bawa masalah Allah Muhammad. Yang baha pengasih. Mas Eri Jayadi, wali kota ya gak miliat-miliatan. Arrohman. Mulai ini salaman kali gula, tangan kosong. Gula ku tuh ngerti ya, panjir boso wali kota. Arrohman. Tapi kalau memang kerjas, karena ini PPKM gak boleh salaman. Ya ditransfer ayolah. Mbak Puan Marani tak omongi ngono cair, Pak. Kontan PWNU oleh ya Allah. Lai ya sabi Mbak Puan, kok nang kantor, kok nang omahku. Nah di karena organisasi, ya sinaman organisasi. Kulo, kulo singgiring. Asli ini, cair langsung. Sudah Pak Pusali, ini cair Pak langsung. Ngoros yang kedua pun dapus gak ada apa-apa ini. Ini cair langsung. Masa saya koncok-koncok. Kocik mandi ini, gue sameng doyong. Yang ketepan, muka-muka berkah. Ini dungani tak wocong ya. Samen tak dungani selamat kabe. Sakses kabe, seger waras kabe. Alaha diniha al-fateha. Terima kasih teman-teman kalian sudah nonton video yang baru saja. Kecerdasan beliau, Gus Ali, luar biasa. Walaupun di usianya sudah terlihat ya. Terlihat tidak mudah lagi. Kemudian bahasa yang disampaikan. Ini menandakan kalau beliau punya kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian tata bahasa yang digunakan tertata dan mudah dipahami. Cara beliau menyampaikan kepada jamaah pun juga ada interaksi. Sehingga tidak menonton. Dan juga beliau tahu mengenai info-info masa kekinian. Termasuk juga artis di dalamnya. Tapi yang lebih penting adalah saya ingin menyampaikan bahwa beliau setidaknya pemimpin itu ya punya lima kriteria ya. Sesuatu, lima sesuatu yang harus melekat pada dirinya. Salah satunya adalah pintar berkomunikasi dan juga tidak emosian. Saya kira teman-teman sudah bisa membaca apa yang beliau sampaikan. Dan semoga banyak manfaatnya yang bisa kita pelajari dalam video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Fada TV Undur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.